assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya bapak ibu dimana saja bapak ibu berada semoga bapak ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat nah bapak ibu berjumpa kembali pada channel youtube desti hidayat untuk informasi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini resmi dari laman instagram kemenpan rb yaitu tentang pemerintah memutuskan untuk menerapkan pengombinasian tugas kedinasan dari kantor atau wfo dan tugas kedinasan dari rumah atau wfh bagi aparatur sipil negara pada hari selasa dan rabu yaitu 16 dan 17 april 2024 melalui surat edaran menteri pan rb nomor 1 tahun 2024 yang ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian di seluruh instansi pemerintah hal ini untuk memperkuat manajemen arus balik lebaran nah bapak ibu berikut ini adalah penjelasan lengkapnya wfh dan wfu diterapkan secara ketat dengan tetap mengutamakan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik sesuaikan bapak presiden republik indonesia bapak joga widodo instansi yang berkaitan langsung pelayanan publik tidak dilakukan wfh alias tetap wfu 100% adapun instansi pemerintah yang berkait dengan administrasi pemerintahan dan layanan dukungan pimpinan wfh bisa dijalankan maksimal 50% dari jumlah pegawai yang teknisnya diatur instansi pemerintah masing-masing nah bapak ibu sesuai arahan presiden Joko Widodo instansi yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik tidak dilakukan wfh alias tetap wfo 100% adapun untuk instansi pemerintah yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan layanan dukungan pimpinan wfh bisa dijalankan maksimal atau paling banyak 50% dari jumlah pegawai yang teknisnya diatur instansi pemerintah masing-masing menteri panrb abdullah azwar anas mencontohkan instansi yang organisasinya langsung berkaitan dengan layanan langsung masyarakat tetap wfo 100% seperti bagian kesehatan keamanan dan ketertiban penanganan bencana energi logistik pos transportasi dan distribusi objek vital nasional proyek strategis nasional konstruksi dan utilitas dasar adapun instansi yang terkait pelayanan administrasi pemerintahan dan dukungan pimpinan yang bisa menerapkan wfh maksimal atau paling banyak 50% diantaranya adalah bagian kesekretariatan keprotokolan perumusan kebijakan penelitian analisis dan sebagainya nah Bapak Ibu itulah tadi informasi terkait instansi yang dapat menjalankan wfh dan juga wfo baik Bapak Ibu demikian informasi kali ini semoga dapat membantu dan juga bermanfaat jangan lupa untuk share video ini berikan like pada video ini kemudian klik tombol subscribe dan juga Nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya baik Bapak Ibu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati